Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi 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 wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh 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 Kepada beliau Pemirsa yang berbahagia Ketika orang tersebut Kembali ke rumah Dan melaksanakan Apa yang dinasehatkan Oleh Ibnu Masud Membersihkan diri Yang berwuduh Kemudian mengambil Al-Quran Dan membacanya Dengan khusyuk Maka ketika Selesai membaca Al-Quran Pikirannya yang semula Tidak tenang Perasaannya yang tidak tenterang Kembali menjadi Kembali tenang Kembali menjadi tenterang Dan dia Merasakan Kebahagiaan Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu hadis Nabi Salah Allah Al-Quran Al-Quran Diumpamakan Dengan bunga utroja Bunga utroja ini Baunya 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 enak Dan rasanya pun lezat Menjadi perumpamaan Bagi orang mu'min Yang rajin Baca Al-Quran Bagi orang mu'min Yang malas membaca Al-Quran Itu diumpamakan Dengan buah Dengan buah kurma Tidak berbau Tapi Manis rasanya Inilah Perumpamaan Yang diberikan oleh Rasulullah S.A.W Bagi seorang muslim Yang rajin Membaca Al-Quran Pemirsa yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Di daerah kita Diteri silajaran Miki Perhatian pemerintah Terhadap Pembelajaran Al-Quran Ini Luar biasa Balun Ada Berda Tentang Pembelajaran Al-Quran Lakuah yang dipoleh Berda Tentang Pembelajaran Al-Quran Pemateri Bakak Nah perhatian Nah pemerintah Tentang Masalah Pembelajaran Al-Quran Ini Tentunya Program tersebut Gilekul Lihanya Sudah program Tapi kita Masyarakat ini Harus mendukung Apa yang telah Diprogramkan Oleh Pemerintah kita Setiap Setiap rumah Tentang 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 Usahakan Rik Kur'an Manata Se'ere Jua Se'ere Sapo Mestinya Ada Al-Quran Di setiap Rumah Orang Muslim Lilekul Tidak Karena ini Adalah Bentuk Dukungan kita Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Saya Yang telah Menerbitkan Ferda Pembelajaran Al-Quran Terkadang Ampa Masalah Al-Quran Biasa Rik Jua Patut Nangro Ampa Rik Kuta Nangi Rik Jokra Andri Sapuntah Biasa Laku Jua Tidak Koranku Nangro Tidak Rik Tidak Lakua Atta Jangan Bantuan Gile Pemuk Bantuan Koran Atau Tajangan Subhan Koran Ini Mustinya Menjadi Perhatian Bagi Kita Sebagai Seorang Muslim Kalau Masalah Al-Quran Setiap Rumah Mustina Ampa Tirik Najat Atau Gile Tanya Sempa Amali Andamu Sampai Jepap Pihal Ita Rikua Atta Jangan Sumbangan Karena Masalah Harga Ampa Kurang Tersibah Aku Lasib Oleh Pemali Pursa Sedangkan Ampa Pursa Ripake I Kasimulam Ampa Lima Pursa Sedangkan Kemaliki Koran Injo Salumbah Amu Ripake Ampa Ries Sibatu Berharga Lima Pursa Apalagi Narakimali Koran Nur Ratan Nenja Tersibah Tersibah Nenja Kelejam Berarti Buat Kita Rumah Tangga Muslim Mungkin Ada juga Yang Agak berat Untuk Membeli Dan itu Tentunya Akan menjadi Perhatian Kita Bersama Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Keutamaan Membaca Al-Quran Ini Di Dalam Al-Quran Dan Sunnah Nabi Lapa Wangki Bahwa Ternyata Membaca Al-Quran Ini Disebutkan Sebagai Kekayaan Yang Tidak Ternilai Hargan Luar biasa Penghargaan Allah Terhadap Mereka Yang Rajin Membaca Al-Quran Hadis Aisyah Rajin Bahwa Nabi Sallallahu Waduh Bersabda Siapa Yang Rajin Membaca Al-Quran Maka Dia Akan Senantiasa Bersama Malaikat Kirabara Malaikat Yang Mulia Sedangkan Bagi Mereka Yang Baca Al-Quran Tetapi Masih Terbata-bata Gileki Lancara Maka Menurut Aisyah Tetap Dia Mendapatkan Dua Pahala Adi bin Nabi Tuali Pernah Berkata Bahwa Orang Yang Membaca Al-Quran Ketika Di Dalam Salat Maka Setiap Hurufnya Dinilai Sama Dengan 50 Kebaikan dengan tidak berwuduh terlebih dahulu maka setiap huruf dinilai sama dengan 10 kebaikan yang dia dapatkan Ampala Rebe Matematika ini ini luar biasa Ampala Rebe berdasarkan perhitungan manusia kalau kita hitung jumlah huruf di dalam Al-Quran menurut pendapat ulama keseluruhan jumlah huruf di dalam Al-Quran itu adalah berjumlah 325.345 huruf kulit, coba-coba dikalikan dengan apa yang telah disebutkan oleh Ali bin Abi Fahd radiyallahu anhu 10 kebaikan ampa 1 huruf kemudian ketika kita berwuduh terlebih dahulu baru membaca Al-Quran maka kita mendapatkan 25 kebaikan setiap hurufnya dan ketika kita salat dan ketika kita salat maka kita mendapatkan 50 kebaikan setiap hurufnya ini baru perhitungan manusia di tegali-tegali di tegali-kali atau reken kita adalah hitungan yang sederhana tetapi di sisi Allah itu bisa jalan lebih banyak gede dari 50 mungkin 100 bahkan seribu kebaikan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran meskipun 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf karena kebaikan di sisi Allah kalau Allah yang menilai dan memberikan balasan maka itu di luar perhitungan manusia nugelir isya dikira-kirai ampa karingan rata Allah amal dasar kebalasan apa yang kita kerjakan dengan membaca Al-Quran ini kalau Allah yang memberikan balasan maka itu di luar perhitungan manusia karena itulah maka kita senantiasa dianjurkan untuk banyak bacaan Al-Quran terutama di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran kita yakin bahwa perasaan kita akan lebih tenang pikiran kita akan lebih tenang dan itu semua adalah berkat rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala agama memberikan petunjuk kepada kita tentang adab atau tata cara ketika membaca Al-Quran ini perlu kita perhatikan karena sering kita lupa bahwa ada adab-adab tertentu yang jenjurkan kepada kita untuk dilakukan sebelum membaca Al-Quran yang pertama bahwa agama menunjukkan kepada kita sebelum membaca Al-Quran terlebih dahulu membersihkan diri kita sekurang-kurangnya kita berudu atau bersih bersih dari hadas kecil kemudian yang kedua sebelum membaca Al-Quran maka kita dianjurkan untuk terlebih dahulu mengucapkan kalimat Ta'ud Ta'udu Billahi Minas Shaitan Rajeem bahwa ketika itu kita membaca Basmal Bismillah Ruhman Ruhim dari yang pala ngajiki maka terimulai dengan Ta'udu Billahi Minas Shaitan Rajeem ambakin membaca Bismillah Ruhman Rajeem karena ketika kita akan membaca kita terlebih dahulu sudah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syedan dan pada saat membaca kita akan bisa konsentrasi kita akan lebih khusyuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran kemudian yang ketiga bahwa tempat membaca Al-Quran yang dianjurkan adalah di rumah di masjid atau tempat-tempat yang bersih bukan tempat yang kotor apalagi yang ada najis di situ yang terakhir bahwa jahat Allah subhanahu wa ta'ala demikalah cerama ramadhan kita pada malam hari ini mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua dan terutama kepada pribadi saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati